Intro Puncak dari amal soleh yaitu hiasannya adalah Jaga amanah dari Allah Jaga amanah yang diberikan untuk diri kita sendiri Jaga amanah yang dilimpahkan orang lain pada kita Kepercayaan-kepercayaan orang lain pada kita itu banyak bu Makanya jadi ketua majelis talim ini ada gajinya enggak? Enggak Enggak ada Tapi indah, riba, ada kepuasan, ada nikmat Kenapa? Mengorganisir orang seperti ini bu bukan perkara yang mudah Iya Kalau tidak ada yang mau jadi ketua pengajian tak akan seindah ini Maka para ketua majelis, para pengurus itu tidak membutuhkan gaji dunia Karena Alhamdulillah gaji dari suaminya sudah cukup Tapi jadi ketua majelis talim ini amanah, datang paling awal, pulang paling akhir Kalau ada apa-apa yang disalahin pengurus Betul Beli seragam tak sesuai dengan kenyataan pengurus yang ditanya Padahal cicilannya masih kurang Jadi kenapa konsekuensinya itu seperti itu, sadar betul Pun ketika kita menjadi bagian besar dari masyarakat Maka katakan pada suami kita, betul pak Mama memang sudah berdoa supaya papa jadi ketua RW Tapi ingat setelah jadi pejabat pak Siapa yang memilih murah ya? Ya Ya ketika mau calon, dekat-dekat merapat Ketika sudah jadi, pura-pura tak lihat Mudah-mudahan tidak begitu kan Jadi karena modalnya adalah kepercayaan Jadi apapun yang dirasa itu tanggung jawabnya bukan kepada Yang memberi amanah Tapi yang paling kuat adalah Pengawasan dari Allah subhanahu Kenapa kita harus membalas Keburukan dengan kebaikan Kenapa? Yang pertama Karena kebaikan itu adalah cahaya Keburukan itu adalah kegelapan Orang yang dalam gelap harus diberi cahaya Yang kedua Karena kebaikan itu adalah Apa? Antibody Iya Kebaikan itu adalah ruh Yang tidak akan pernah mati Dia itu langgeng Yang tidak langgeng itu jasad Jasad akan hancur ini bu Iya Pada suatu hari nanti Allah berkenak Menyatukan kembali ruh dengan jasad kita Kebaikan itu abadi itu tadi Iya Bahkan kebaikan itu langgeng Mana kala kita sudah tidak ada di dunia ini lagi Orang masih merasakan Oh ya Allah saya teringat beliau itu luar biasa Iya Bahkan Masya Allah Iya Posisi mungkin bisa digantikan oleh manusia yang lain Tapi kebaikan tentu saja tak tergantikan Ini dunia bu Dunia itu seperti itu Maka kita cari yang abadi Bahkan Bahkan berbuat baiklah kepada orang Yang memang tidak ada sama sekali Kontribusi baiknya pada kita Ya Allah Apa kita mampu gitu Belajar Jadi jangan langsung dibalikin Mohon maaf Bunda saya bukan Nabi Tapi kita umat Nabi Kalau Nabi bisa membalas Ludahnya seorang Yang membencinya Tapi dibalas oleh Nabi Dengan suapan kasih sayang Ya kita levelnya gak usah sampai setinggi itu dah Iya Yang biasa aja udah gitu ya Tidak menyakiti orang yang menyakiti kita Itu balasannya Kenapa? Ka'annahu waliyun hamim Mereka yang memusuhi kita Yang membenci kita Yang gak pernah senyum sama kita Kalau terus kita boster dengan kebaikan Lama-lama Sadar dia Walaupun sadarnya pakai istilah kata ibu Malu Lama-lama malu Eh kenapa gak mau duduk di depan Malu gue Itu orang Sering gue sakitin Tapi senyum aja dia Ya Umpama begini bu Ada segelas air kopi nih Kalau kau pengen hitamnya kopi ini Berkurang Tumpahin air putih terus Terus Tumpahin Sampai yang ada di gelas itu Si hitam itu Keluar Melalui tiap sisi air kopi Terus tumpahin Lama-kelamaan Coba lihat Kopi itu tak sehitam ketika belum disiram air putih Itu demikian Cobalah coba Dan puncaknya adalah Ketenangan Ketenangan Ketika kita tak membalasnya itu Kenapa ini konsekuensi besar Dari tanggung jawab kita Sebagai seorang hamba Kenapa Karena Kejahatan itu Ya Sesaat saja ada kepuasan Kemudian muncul ketidakpuasan lagi Tapi kebaikan itu Walaupun kecil Walaupun kecil Nah itu kecil bu Makanya Allah ngasihnya yang kecil-kecil dulu dah Biasa yang kecil-kecil Dia gak senyum Kita senyum Ya Dia gak mau duduk sama kita Tapi kita malah mepet ke dia Gerah-gerah loh rasain gitu Semakin dijauhi Malah gue semakin merapat Kan gak gitu Itu nilainya Ini Bukan orang yang muka tebal Tapi iman tebal Iya Udah kuat Udah gak baperan Ya Udah gak sensitif Ya Bu sekalian yang dirahmati Allah Ya Jadi Kalau saya membeberkan ini semua Maka tanggung jawab besar kita Atas amanah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tanggung jawab besarnya itu Teraplikasi melalui siapa Melalui apa Melalui diri kita Melalui orang yang ada di sekitar kita Sehingga apa Tugas-tugas kita sebagai manusia di dunia ini Tidak akan pernah luput dari namanya apa yang dikatakan amanah Jangan lupa Kehormatan yang Allah labelkan pada kita ini adalah Juga amanah besar yang wajib kita Tidak akan pernah luput dari namanya apa yang dikatakan amanah Juga amanah besar 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 yang dikatakan amanah